Pendaftaran pengawas TPS untuk Pilkada Serempak 2024 terus bergulir sejak resmi dibuka serentak pada 12 September lalu di seluruh kecamatan di Banyuwangi. Terpantau di dua kecamatan di antaranya Sempu dan Serono, pelamar yang mendaftar justru didominasi dari kalangan perempuan. Pemandangan itu justru menarik di tengah pemenuhan kecukupan 30% pengawas TPS dari kalangan kaum hawa di masing-masing kecamatan. Di kecamatan Sempu, pelamar pengawas TPS terus berdatangan sejak pendaftaran PT. TPS resmi dibuka pada 12 September lalu. Tercatat hingga hapus 10 pendaftaran, terpantau sudah ada 67 pelamar menjadi bagian ad-hoc jajaran Bawaslu tersebut. Dari berkas pendaftaran yang masuk pada fase awal pendaftaran ini, pelamar justru didominasi dari gender kaum hawa. Total ada 45 pelamar merupakan perempuan, sedangkan sisanya yakni 22 pelamar laki-laki. Ketua Panwaslu kecamatan Sempu, Eko Nur Amin menyebut, total yang dibutuhkan untuk PT. TPS di kecamatan Sempu berjumlah 128 petugas yang akan ditempatkan masing-masing TPS pada tujuh desa. Andai dua kali kebutuhan pendaftar belum tercukupi, Eko menyebut bakal dilakukan masa perpanjangan pendaftaran hingga tanggal 1 Oktober. Di tengah tingginya minat pendaftar khususnya dari kaum hawa, pihak keoptimis pemenuhan 30% petugas TPS dari kaum hawa bakal tercukupi. Per hari ini untuk yang dapat total dari 128 kebutuhan di TPS, total ada 67, yang mana 22 diisi oleh laki-laki dan 45 diisi oleh kuota perempuan. Kuota pendaftarannya sendiri sampai berapa? Kuota pendaftaran untuk yang dibutuhkan di kecamatan Sempu sesuai dengan jumlah TPS 128, cuman kita secara regulasi dibutuhkan dua kali kebutuhan Pak, jadi kurang lebih di 256 untuk kebutuhan di kecamatan Sempu. Untuk perempuan sendiri itu apa ada kriteria sendiri? Sesuai dengan regulasi, perempuan minimal untuk keterlibatan dalam pilkada itu 30% dari kuota yang ada. Berarti untuk jumlah yang sekarang optimis bisa mencukupi? Sangat-sangat optimis karena gak tau ya ini rasa-rasanya untuk yang pilkada kali ini, eforia masyarakat apalagi untuk perempuan itu lebih banyak. Terbukti dari beberapa hari yang sudah kita jalani, itu untuk kuota perempuan sudah masuk pendaftaran berkas pendaftaran 45 orang, sedangkan laki-laki 2. Pemandangan serupa juga tampak pada desk pendaftaran di Panwaslu, kecamatan Serono. Terpantau, kaum hawa masih mendominasi total pelamar yang sudah mendaftar, di mana ada sekitar puluhan pelamar yang sudah mendaftarkan diri. Total kebutuhan pengawas TPS di kecamatan Serono berjumlah 141 petugas untuk ditempatkan di masing-masing TPS pada 10 desa. Anggota Panwaslu, kecam Serono, Rizky Alvian mengatakan, lonjakan pendaftar di prediksi bakal terjadi pada pertengahan dan menjelang akhir penutupan pendaftaran. Ia optimis kuota yang dibutuhkan bakal tercukupi sebelum masuk masa pendaftaran berakhir. Ada 20 persen yang sudah mendaftar, sehingga kami optimis sampai nanti di akhir pendaftaran PDPS ini tercukupi di kecamatan Serono. Jadi kalau treatment khusus sebenarnya tidak, hanya memang kita gencar sosialisasi juga di media sosial, kemudian juga dari kawasan PKD, itu juga di-share terkait dengan rekrutmen PDPS ini ke beberapa desa-desa, terus kemudian di grup-grup WA dan di media sosial yang memang dipunyai, sehingga untuk kuota perempuan juga kami optimis juga bisa tercukupi di kecamatan Serono. Tapi kalau melihat dari kemarin ya, dari pilihan kemarin itu lebih atau membidak bisa jadi di pemilu kada di tanggal 27 Juni besok, kemungkinan dari PTPS bisa jadi membidak untuk pendaftaran. Pendaftaran TPS akan diutup pada tanggal 28 September mendatang. Jika dua kali kebutuhan pendaftar belum terpenuhi, maka akan dilakukan masa perpanjangan pendaftaran hingga 1 Oktober mendatang. Sejumlah berkas pendaftar wajib dipenuhi para pelamar, mulai dari identitas diri, surat kesehatan, sampai dengan surat pernyataan tidak terlibat dalam kegiatan politik. Dari Banyongi, Jawa Timur, Eko Purwanto, National TV melaporkan.